Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yang berkait salah satu besaran gerak dua dimensi, yaitu kemarin sudah gerak peluru, sekarang yaitu gerak melingkar. Nah, gerak melingkar, jadi ada namanya pergerakan itu membentuk suatu lingkaran, sehingga tersebut dengan gerak melingkar, ini diakibatkan berbagai sebab, seolah-olahnya gerak-gerak gravitasi, gaya sentimental yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, hubungan antara gerak melingkar yang banyak sekali aplikasinya, mulai dari gerak jarum jam, satelit mengitari bumi, bumi berputar di korosnya, dan seterusnya. Nah, langsung saja, jadi gerak melingkar untuk perintasannya itu dianalogikan sebagai gambar 3.18 berikut. Nah, jadi di sini ada namanya hubungan kecepatan lidia sama kecepatan sudut. Jadi, pergerakan secara lingkaran itu ada dua jenis kecepatan, ada dua jenis percepatan, dan ada dua jenis jarak. Nah, kalau lintasan linier, itu jaraknya sudah, jarak sekian meter atau sekian kilometer ada pun, untuk gerak lingkar jaraknya itu ya jari-jari itu sendiri. Sehingga di sini, kalau kita ilustriskan lintasannya, di sini ada bola atau benda apapun dia berputar, mampu itu suatu lintasan lingkaran atau gerak melingkar. Nah, kalau diurekan, gaya-gaya atau posisi yang terjadi pada benda warna bola ungu tersebut adalah, pertama ada gerak linier. Nah, gerak linier itu yang ini, yang mengarah, ya namanya linier yang lurus ya, atau bisa dikatakan vektor arahnya itu, ini apa, garis singgung, ya. Kalau ingat terkait matematika ya, jadi garis singgung itu lingkaran, kalau kita tarik garis lurus yang menempel di sisi lingkaran itu disebut dengan garis singgung. Ini anggap saja suatu gerak lintasan lingkaran. Jadi garis singgungnya itu ini, ya. Nah, ini yang menempel, nah ini namanya garis singgung, terus ini juga garis singgung. Inilah yang disebut dengan kecepatan linier tadi yang terjadi pada benda yang bergerak berputar. Nah, ini ya. Jadi dia posisinya, vektornya, arahnya searah pergerakan, namun arahnya itu tepat garis singgung pada lintasan lingkaran tersebut. Jadi arahnya bukan, biologi itu tidak lurus, namun nempel pada lintasan, ya. Seperti tadi ilustrasinya. Nah, itu kecepatan linier, ada pun kecepatan sudut, yaitu kecepatan setiap satu kali putaran itu dihitung dalam sekian detik. Maksudnya berapa banyak putaran dalam setiap detiknya, itu disebut dengan kecepatan sudut. Kalau kecepatan linier kemarin kan sekian meter per detiknya, ya. Sekian kilometer per berapa detik, setiap detiknya itu ada berapa kilometer, kan satuannya kilometer per detik atau meter per detik, sedangkan jembat sudut adalah radian atau satu kali putaran atau 360 derajat, tiap detiknya itu berapa kali putaran. Jadi kalau diurekan, ya, kalau di ini, jadi ada lintasan kita tarik di titik 0, ya, menuju ke lintasan lingkaran tersebut, membentuk suatu jari-jari. Lintasan lingkaran pasti membentuk suatu jari-jari. Nah, jari-jari ini, yang berbentuk ini posisi. Nah, posisi lingkaran itu bukan lagi meter, namun sudut. Jadi sudut bukan lagi, kalau linier meter kalau melingkar itu adalah berupa sudut. Ini sudut yang mempresentasikan posisi lingkaran tersebut. Kalau linier kan bisa tak terbatas jaraknya, ada pun kalau untuk lingkaran, yaudah, sudutnya itu ya maksimal 360 derajat, karena balik lagi posisinya ke posisi awal, dan seterusnya berkitar berkali-kali. Oke, jadi kalau diuraikan terhadap R, dan seterusnya terhadap X dan Y, seperti halnya teman-teman sebelumnya, pemvektoran yaitu X sama dengan R cos theta, sedangkan Y sama dengan R sin theta. sehingga dari hubungan ini, nanti ada perbedaan antara gerak linier sama melingkar. Kalau saya buatkan tabel. Ada pun di gerak melingkar itu terdapat namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu ini tadi, yaitu menonton kecepatan benda yang melakukan gerak melingkar, kita lebih dahulu diberikan kecepatan sudut, atau kecepatan sudut itu adalah perbandingan antara perbedaan sudut dibagi dengan perbedaan waktu. Jadi, di gerak melingkar itu ada namanya kecepatan sudut. Contoh yang pertama tadi, posisi. Posisi kalau gerak linier, kalau di gerak melingkar itu disebut dengan posisi sudut. Jadi, ini pesaran yang pertama yang terdapat pada gerak melingkar. posisi sudut itu ya tadi, untuk ininya, yaudah, posisi sudutnya berapa derajat. Jadi, dilambangkan dengan letak. Ini disebut dengan posisi sudut. Selanjutnya, ada kecepatan sudut, yaitu kecepatan sudut diperoleh dari perbedaan. Kalau linier kemarin kan perubahan selisih, posisi akhir dikurangi posisi awal, sedangkan yang sudut ini adalah posisi akhir dari sudut berapa, misal sekian derajat, dikurangi posisi awal, berapa derajat. Dibagi sekian waktu. Jadi, dengan gerak delta-tata, sudutnya ditempuh, benda satuan radian dalam selang waktu delta-t. Jadi, yang kedua adalah kecepatan tan sudut. Nah, kecepatan sudut, tadi ini kalau kita di-klik, nah, tidak salah. Klik ininya, simbolnya, yaitu namanya omega. Jadi, W gitu ya. Omega itu sama dengan delta-teta dibagi dengan delta-waktu. Atau posisi akhir posisi yang kedua, posisi akhir ya, dikurangi dengan posisi awal yang dibagi sama, yaitu T2 dikurangi T1. selanjutnya ada, jadi kecepatan sudut itu tadi ya. Nah, ini mungkin yang membuat sedikit berbeda adalah satuannya. Jadi, satuan dari posisi itu satuannya adalah radian. Radian atau putaran. Nah, kalau atau juga ya, sebenarnya sederajat ya, namun derajat tidak bisa itu bukan satuan standar ya. Jadi, derajat itu harus dikonversi menjadi satuan radian atau putaran. Misal, contoh ya, diketahui contoh teta. Teta sama dengan 60 derajat. Sehingga ini satuan derajat. Jadi, tidak ada satuannya, itu hanya derajat. Kita konversi, jadi satuan posisi sudut itu satuannya. Satuan satunya adalah ini rat ini saya bawa rat bian atau disingkat dengan rat. Atau disingkat dengan rat. Ini satuan SI-nya standarnya. Jadi, bagaimana kalau diketahui derajat? Maka tinggal cara konversinya adalah seperti ini. saya code eta itu sama dengan tadi yang sudah diketahui 60 derajat yaitu 60 derajat masih contoh dikali dengan dikonversi jadi 360 itu konversi ke satuan pi. Pi itu nilainya 180. Jadi, 2 pi dibagi dengan 360 derajat. nah, ini konversinya. Ini tinggal 60 dicoret 60 kali 2 dibagi 360 berapa? Oke, kita coret ini 6 ini nolnya coret 6 jadi 1 per 3 pi nah, ini yang standar jadi standar itu ada pi ada nilai pi nya oke, untuk satuan itu ya, sedangkan kecepatan sudut otomatis karena theta waktu theta itu adalah radian ini satuannya bukan derajat lagi kita tulis rad nah, ini satuannya jadi ini satuannya satuannya adalah yaitu rad per detik oke, selanjutnya selain ada kecepatan sudut pasti ada namanya percepatan sudut percepatan sudut nah, kecepatan sama ya kecepatan sudut tadi kan berapa rad per detiknya rad itu sama saja putaran tadi ya konversi berapa putaran per detiknya jadi kalau ini kalau percepatan sama yaitu ketika kecepatan sudutnya konstan maka percepatannya 0 ketika kecepatan sudut semakin bertambah akan nanti akan diperoleh percepatan sudut kecepatan sudut satuannya itu adalah sat ber detik kuadrat bang ada 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 untuk rumisnya yaitu lambangnya alpha jadi lambangnya percepatan sudut ini kecepatan namanya kecepatan sudut yaitu omega kalau di kumpunya ini ini tadi kecepatan sudut ini posisinya dibagi perbedaan waktu nah ini apa vr nanti saya jelaskan hubungannya antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier ini ini kecepatan linier yaitu r dan w jadi disini ada kecepatan hubungan jadi besaran tadi ada kecepatan kecepatan ada apa kecepatan sudut atau linier kecepatan sudut ini saya tambah kecepatan sudut tadi besarnya ini omega yang gini ya tadi yaitu v ya sehingga hubungannya dengan yaitu hubungannya sebanding dengan jadi kita linier itu sudah diperoleh sama dengan yaitu jari-jari dikali dengan kecepatan sudut oke lanjut selanjutnya yaitu percepatan sudut tadi dimana percepatan sudut itu alpha alpha sama dengan sama ya delta dari kecepatan sudut dibagi dengan delta perubahan waktu itu atau sama dengan kecepatan sudut yang akhir atau yang kedua kurangnya dengan kecepatan sudut awal bagi dengan waktu yang akhir bagi dengan waktu yang awal ini satuannya rat per detik kuadrat nah ada pun hubungan ya relasi antara percepatan sudut ini kalau ini percepatan sudut ya alpha lambangnya sedangkan linear itu ya A A kecil ya ya tulis satuan ini satuannya adalah oke dan hubungannya sama ya sebanding yaitu percepatan linear sama dengan jari-jari dikali dengan percepatan sudut nah kasih keterangan sini R itu adalah jari-jari jari-jari apa ya lingkaran kan kecepatan apa gerak melingkar itu kan untuk satu lingkaran ya sehingga terdapat jari-jari oke itu percepatan sudut ini ya sehingga percepatan linear di sini AT percepatan tangan sial yaitu sama dengan R kali alpha jadi percepatannya itu ada dua ya percepatan sentripetal sama percepatan ini percepatan dinamakan percepatan sentripetal ini yang percepatan yang mengarah ke mengarah ke ini apa ke pusat itu sentripetal sedangkan yang linear atau tangan sial tangan sial itu yang seperti kayak tadi efek arah vektornya itu ini arah vektornya yang garis singgung tadi jadi ini percepatan jadi percepatan sebenarnya ada dua ya percepatan itu ada dua percepatan sudut ada dua yang pertama itu percepatan sudut nah sorry maaf percepatan sudut itu ada satu yang dua itu adalah percepatan linear yang ada di gerak melingkar jadi percepatan linear ada gerak melingkar ada dua yaitu percepatan tangan sial nah ini percepatan tangan sial yang disini yang hubungan sama gerak lingkar dilambangkan dengan T ini percepatan tangan sial jadi ini pencapaan tangan sial itu yang mengarah sial dengan vektor tadi vektor kecepatan linear jadi penambangnya yaitu AD terus yang kedua adalah percepatan sentipental ini itu sama saja percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran ini dilambangkan dengan A S nah ini ini disini percepatan tangan sial tangan sial ini tangan sial itu yang ada sejajar ya dengan dengan ini dengan kecepatan sudut disini ada percepatan sentri mental mental kalau perbedaan velocity dibangin waktu sehingga perbedaan velocity tadi disubstitusi hubungan dengan kecepatan sudut sehingga diperoleh ini A tangan sial A tangan sial sama dengan jari-jari dikali kecepatan alzori percepatan sudut atau alpha hadapan sentripetal sentripetal itu ini yaitu AS sama dengan V2 kuadrat per R jadi untuk yang sentripetal itu rumusnya adalah ini kecepatan sudutnya masih sama S itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R di mana hubungan dengan kecepatan sudut itu adalah R sekali omega kuadrat S sama dengan R dikali omega kuadrat ini AT oke jadi kesimpulan materi dari gerak lengkap ini yang ada di tabel nanti akan saya share ya lengkap yang tertanya nah untuk yang gerak apa yang satuan linier ya sama ya yaitu kalau linier ya meter per detik kuadrat oke salah satu contoh ya ada gerigi jadi ada dua roda gigi yang bersentuhan nah jadi kan ada gerigi yang dia itu satu poros yang sama atau yang kedua itu giginya itu bersentuhan ini biasanya untuk ada yang berlawanan nah kalau yang satu poros itu kan biasanya kecepatan sudutnya sama kayak ini ya dia kecepatan sudutnya sama namun kecepatan liniernya berbeda karena sudutnya yaudah ini ketika berputar 45 derajat per detik ya sama yang kecil juga sama 45 derajat per detik namun kecepatan liniernya beda ini aja beda ini kecil ini besar sedangkan yang tidak satu poros yang sama itu adalah kecepatan liniernya ini sama-sama ke bawah yang V2 juga sama-sama ke bawah jadi tidak hanya besarnya berapa meter per detik namun juga arah vektornya juga sama sehingga diperoleh hubungan ini roda gigi V1 sama dengan V2 sehingga diperoleh hubungan ini yaitu omega 2 sama dengan R1 per R2 dikali omega 1 jadi ini biasanya untuk memperkecil kecepatan atau memperbesar kecepatan sudut misal di pembangkit tenaga angin jadi biasanya banyak roda gerigi di mana untuk menambah meningkatkan kecepatan putaran atau kecepatan sudut jadi ditambah gerigi yang lebih besar atau lebih kecil ini pasti sudah bisa mengetahuinya nah jadi yang pastinya untuk memperbesar putaran itu ini jadi dari yang besar ke kecil dibiasanya dilihat dari sini ya jadi omega 2 itu akan akan sebanding dengan R1 jadi akan sebanding dengan R1 sehingga untuk meningkatkan kecepatan maka kita butuhkan gerigi lebih besar namun tidak satu poros ini jadi semakin besar R1 semakin kecil R2 maka W2 akan semakin besar jadi W2 itu sebanding dengan R1 atau kecepatan itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya saya ingin ini yang satu apa beda poros ini yang beda poros yang kedua yang diperoleh hubungan omega 2 dengan omega 1 nah ini yang satu poros adanya satu poros ini ketiga jadi ini R1 dan R2 ini gabungan yang mix dan seterusnya oke saya fokus yang satu poros nah ini kalau ini kecepatan sudutnya yang sama kalau yang rokes roda gigi yang beda poros itu yang kecepatan liniernya yang sama jadi untuk ini untuk yang satu poros itu ya saya buat kecepatan sudut berduanya sama ya kalau kita saya tuliskan seperti ini omega 1 sama dengan omega 2 sehingga gimana omega tadi kan sudah ada hubungannya antara pecepatan linier yaitu V kalau tadi diketahkan V sama dengan omega kali R sehingga omega sama dengan V dibagi R sama dengan V2 berarti dengan R2 sehingga kita kan mau analisis di velocity-nya linier ya kenapa kalau kecepatan sudut ini enggak perlu karena dia otomatis sama antara kecepatan sudut 1 dan 2 sehingga diperoleh hubungan antara velocity linier kecepatan linier 1 dan kecepatan linier yang kedua sehingga ini V1-nya tetap R1-nya pindah ke kanan menjadi pengali atau pembilang itu sama dengan R1 dibagi dengan R2 dibali dengan V2 nah kalau ini sebanding kalau yang beda poros tadi antara kecepatan sudut dengan jari-jari itu berbanding terbalik jadi semakin besar jari-jari yang kedua maka akan semakin kecil kecepatan sudutnya karena berbanding terbalik kalau ini sebanding maka semakin besar jari-jarinya maka semakin besar kecepatan linier baik mungkin itu untuk materi ini nanti saya kasih contoh-contoh soal silahkan bisa dikerjakan dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada quiz khususnya quiznya paling banyak di materi ini yang tidak melingkar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh